Sosialisasi secara masif itu baru akan dimulai per tanggal 1 Juli. Nah, kemudian masyarakat perlu mengetahui bahwa per 1 Juli itu belum penerapan, baru sosialisasi. Nah, warga yang ingin bertransaksi di SPPU itu baik yang terekistrasi maupun belum terekistrasi itu masih tetap dilayani pada fase sosialisasi. Jadi, kemudian nanti kita akan melihat respon konsumen sejauh apa ketika konsumen itu sudah mewakili seluruh populasi dari penerima subsidi yang berat berdasarkan perpadaan 191 tahun 2014, maka kita akan ekskalasi ke berikutnya, yang ini penerapan. Tapi pada fase ini, itu masa sosialisasi kami hibau, saya segera mungkin warga untuk mendaktarkan mengenai tata cara dan lain sebagainya, pasti akan kita informasikan pada masa sosialisasi tersebut.